Halo teman-teman, salam sihat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan Calvin Verdong. Pemain yang sedang dalam proses untuk naturalisasi bersama James Ravan sudah tiba sejak tadi malam. Dan pagi tadi, sekitar pukul 7.30, dia ikut bergabung dengan tim Asuhan Sintayong dalam latihan. Dia bertemu dengan rekan-rekannya, ya seperti Tom Hai, Nathan Cho, ada Ifar, Rafael Ragnar Orat Mangun juga ada ikut bersama. Jadi bersama dengan Sandy Wals, ada Sain Patinama, mereka sangat senang sekali kelihatan. Dan Verdong menjadi pemain ke-19 yang ada, bergabung saat ini karena masih tidak tunggu 3 pemain lagi. Namun, bukan berarti bahwa Verdong itu akan main melawan Irak. Ini kabar gembira, kabar membahagiakan buat kita semua, penggemar sepak bola Indonesia. Dan Verdong perlu untuk ikut latihan. Dia mengatakan bahwa dia memang siap untuk bermain bersama Indonesia. Semoga percepatan dia ini itu terjadi dan dia bisa bermain melawan Irak. Namun saya masih ragu, apakah dia akan bermain melawan Irak? Karena, teman-teman, Verdong dan Ravan ini, Ravan sekarang sudah menuju ke Komo. Ikut bersama dengan tim Aswan Indra Safri U20 kita, yang akan tampil di turnamen Toulon di Perancis. Dan Ravan tidak akan memperkuat tim nasional kita, walaupun dia kemudian akan dinaturalisasi. Dia lebih dibutuhkan di tim U18. Nah, Verdong, maksudnya U20 ya, untuk Ravan. Nah, Verdong itu akan dibicarakan di DPR RI, namanya memang sudah masuk 2 hari lalu ya. Lewat surat Presiden mengusulkan untuk, dia dianggap, disahkanlah artinya untuk DPR, baik Komisi 3 dan Komisi 10, untuk pembahasan menjadi warga negara Indonesia. Dijadwalkan tanggal 3 Juni itu oleh DPR RI. Semua dituntaskan di sana. Nah, pembahasan tentang Calvin Verdong, sehingga kalau kita lihat ke jarak 3 hari lagi menuju ke tanggal 6, ini sulit. Belum ahli federasi, ya, yang akan diurus. Belum lagi ada ambil sumpah Kepres juga harus ada. Jadi kalau di ngebut, 1-2 hari itu sangat riskan sekali, sulit ya. Nah, ketersediaan bagi Verdong akan tampil melawan Filipina, menurut saya. Itu sangat, sudah pasti. Kalau tanggal 3 dibahas DPR RI, kemudian katakanlah, 1-2 hari kemudian dia diambil sumpah, turun cepat, dan memang sangat terbatas kalau mau urus ahli federasi sama 1-2 hari kan itu riskan sekali, bisa terjadi. Tapi lawan Filipina oke. Itu sudah pasti Verdong akan mengawali debut di sana ya, di saat tanggal 11 Juni yang akan datang. Nah, tapi dengan dia datang sini kan sudah membahagian semua orang bahwa Verdong akan berseragam tim nasional Indonesia. Ini pemain dari Neh Nimehen, anak Aceh. Ya, wah, dari Melabo ayahnya, Aceh Barat sana. Dan ini bagi masyarakat Aceh tentu suatu hal yang sangat baik. Ada seorang pemain mereka sudah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dan sekarang akan bermain bersama tim Garuda kita. Nah, konfirmasi juga saya sudah lakukan dengan Pak Manajer, Pak Sumarji, dan mengatakan iya, dia sudah bergabung. Dan bahkan Pak Sumarji bilang ada lagi pemain Nadeo akan tiba. Ya, pada malam ini, setelah kemarin dia menuntaskan pertandingan untuk perebutan juara ketiga dan Borneo menjadi juara ketiga. Setelah mengalahkan Bali United dengan 4-2, dan dia akan tiba hari ini, Nadeo. Jadi tiga keeper itu sudah terisi. Dengan adanya Nadeo, maka kan sebagai Martin Paez untuk masuk melawan Irak, itu tidak ada. Bahkan mungkin termasuk melawan Filipina, karena masih berproses di CAS. Ini yang sangat alot, ya. Tetapi tetap diharapkan bahwa dia cepat untuk selesai. Sehingga menjadi suatu kelegaan tersendiri bagi Martin Paez, dan PCC juga yang terus gencar, ya. Kebut dengan kondisi situasi dari Martin Paez. Oke, kalau Nadeo sudah bergabung, sudah tiga terisi. Ya, ada Adi Satrio, dan ada Hernando Ari. Ya, satu lagi yang dikonfirmasi adalah Malik Risaldi. Ini striker dari Madura United, yang sudah bermain 35 kali dengan mencetak 12 gol dan 4 asis di Liga 1 musim ini, 2023-2024. Dan dia dikonfirmasi akan dipanggil oleh PSSI selepas pertandingan pada Jumat ini. Jadi leg kedua melawan Persibandung, ya. Persibandung yang akan dihadapi. Kalah dalam pertandingan pertama dengan 3-0 di Bandung, dan ini harus menang 4-0 bagi Madura United. Tapi apapun itu, ini juga hal yang mengejutkan dan mengembirakan bagi seorang Malik Risaldi. Tidak ada yang menduga sama sekali, tapi karena dia begitu gacor, ya layak untuk Malik berada di tim nasional kita. Dan dia akan ikut bergabung. Setelah malam ini tampil, mungkin besok dia akan datang. Bergabung dengan tim nasional kita dalam latihan. Itu yang sudah dikonfirmasi oleh Pak Manager. Jadi sudah bagi teman-teman, sudah lega sekarang. Karena sudah bisa melihat Verdon ikut bergabung. Juga ada Nadeo sudah mengisi posisi ketiga keeper. Karena kan dalam regulasi 23 pemainnya akan disetor. Nah, tiga itu harus keeper. Jadi ini sudah jelas. Ada, kalau Malik masuk juga akan bertambah. Karena STI kan biasanya akan ambil dengan sekitar 25-26 pemain. Walaupun 23 yang akan setor, sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan kita masih menunggu lagi tiga pemain yang akan datang. Yassin Hoopner, Jai Isses, yang kemarin masih bertarung. Setelah bermain 0-0 dengan Kremonesi, klubnya Venezia. Jai belum datang. Kemudian dengan Jordi Ahmad. Jadi tiga ini yang belum muncul. Kalau mereka bergabung diharapkan secepatnya. Dan Jai juga mungkin kalaupun datang tanggal 5. Dia kemarin ditarik keluar di menit 87. Agak sedikit nyeri, bermasalah. Dengan engkelnya yang dibalut, diperban. Tapi semoga Jai baik-baik saja. Ketika ia harus ditarik keluar. Memperkuat Venezia. Karena pertandingan berikut nantinya pada Senin-Nini Hari. Venezia akan menjamu Kremonesi dan mereka selangkah lagi menuju ke Serie A. Kalau mereka mampu mengalahkan Kremonesia di kandang mereka. Di Pierluigi Penso, markas dari Venezia. Oke, dengan saya mengorbankan berbicara tentang Calvin Verdon. Karena dari pagi banyak teman-teman yang sudah terus. Saya harus mengkonsumsi dengan baik. Dan setelah melihat ini, bahwa sudah jelas. Verdon sudah bergabung. Meskipun, sekali lagi, dia belum diambil sumpah. Pembahasan diri di PRRI untuk Komisi 3, Komisi 10, teman-teman. Baru akan berlangsung hari Senin. Itu terjadwal dan juga dikonfirmasi juga oleh Pak Dito. Aryo Dito, Aryo Tejo. Sebagai Menpora. Dan makanya saya bilang, untuk ke tanggal 6 itu kan agak sulit bagi Verdon. Namun dengan proses, dengan percepatan yang dilakukan oleh PCC ini bagus. Apalagi kalau dia bermain melawan Filipina kan. Itu yang akan ditunggu oleh kita semua. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara di sini. Ciao.